Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi saya Cek Malaka di Malaya Archeri Flow pada kesempatan kali ini saya ingin sharing berita bagaimana caranya menguatkan bahu agar tidak terlempar saat rilis menggunakan busur-busur dengan ABS yang tinggi seperti busur ini sudah sering saya pakai di konten berikutnya sudah saya timbang ini seratus LBS buatan JTW kendala menggunakan busur-busur yang LBSnya tinggi adalah pertama bagaimana menyetringnya setelah orang yang bisa string memasang string bagaimana menariknya orang yang menariknya bisa merilisnya dengan teknik yang benar kadang kebanting awal-awal juga sama saya pada saat dari 80 ke busur yang ini apalagi saya menggunakan teknik mamluk dengan katra depan seperti ini itu kebanting tangan saya begitu rilis kebanting kebawah kebanting kebawah dan itu lumayan sakit ya disini saya sudah coba latihan push-up latihan pull-up latihan-latihan yang menggunakan latihan di gym itu tidak terlalu berpengaruh ya terhadap pundak saya dan itu tetap kebanting sampai saya menemukan satu latihan bela diri tua dari persia namanya pahlevi atau zurkane nah itu adalah salah satu bentuk latihan kekuatan untuk para jelit persia jaman dulu sebelum mereka berperang seperti kita ketahui kalau para jelit kan mereka memakai persia yang berat membawa tomok yang berat pedang juga dan musuh juga nah ini latihan mereka itu seperti itu menggunakan dua buah gada yang diputar-putar dan kadang dijagling ke atas nah alhamdulillah setelah saya mempraktekan latihan dengan metode zurkane itu ya ini bahwa saya lebih stabil release saya lebih stabil cengkraman saya juga lebih kokoh kita praktekan ini tangan saya lebih lebih enak ke benjo dia gak kebanting ke bawah gak kebanting ke pinggir tapi bisa release dengan lebih bersih nah apa itu jokane apa itu baledi silahkan saksikan tayangan berikut ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Dalam prosesnya di rumah tentunya saya tidak berlatih dengan gada-gada yang seperti jurkana yang aslinya Karena harus ribet lah harus membuatnya Saya membuatnya menggunakan ini Seperti biasa menggunakan bekas pecat Ini di cor, dikasih semen Ini juga sama dikasih semen Di rumah ada yang potongan segini kayak gada dan ini ada yang panjang Kenapa ini ada yang panjang? Nah, kadang saya juga melakukan latihan seperti ini Buat menguatkan untuk punggung juga Seperti itu Ya, kita pelatihan jurkannya Ini gada-gada, simpan di sini Oke, kalau cuma ada satu bisa belakang Depan, belakang Sekian tips dari saya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di tips-tips Sharing-sharing yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton